tes 123 tes tes 123 Oke halo guys back lagi di channel gua hari ini hari ini bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul skip to Lover gitu ya jadi dasar sebelumnya itu am yang pertama telah si siapa namanya Takamine ya Takamine Senpai itu jadi enggak jadi ketosis akhirnya jadi wakil dia doang terus am cerita keduanya itu kalau nggak salah yang berkaitan sama ini bukan sih yang akhirnya kita berkenal karakter baru gitu ya namanya itu kemarin Rika ya kalau nggak salah dan dimana apakah itu rival daripada si apa namanya Mitsumi gitu ya karena dia benar-benar kayak care banget gitu ya sama si sosok jadi ya ini saya kira ngebuat gue cukup penasaran gitu ya bakal kayak gimana jelas kita mulai untuk ke-8 dari skip to Lover Oke setelah panggila mulai saja 123 iya ada kayak model feeling gua of Natarius Profesional Oh gua pikir dia model aja nih iya Oh ya Shimasuke Shimasosuke gini kan Omitsu ya langsung ini dia langsung apa ceriga dia biar diri ini biar ditolak gitu loh cuman aja ya enggak ada sih khawatir lah dikatakan si Mitsumi kan dari desa gitu kan apakah Mitsumi kan dari desa dan yah kota kan memang berbahaya gitu ya gue coba perasaan sih sama yang ini sih sama temennya Shosuke sih tapi sekarang sih intinya ya si Mitsumi sama Shosuke kan mau pergi ke kebun binatang gitu kan ke zoo gitu kayak kemarin kasih Shosuke kan ikut-ikut aja kan kayak oh iya oke gitu bener-bener biasanya dia nolak apa namanya nolak ajakan cewek lain gitu karena ya gue lagi sih Shosuke karena antara dua hal sih karena dia tahu bahwa intensinya Mitsumi itu nggak mungkin ke arah yang aneh-aneh gitu ya karena emang dia tahu persenalitinya Mitsumi atau emang yaitu ya apa ya emang suka aja gitu loh sama si Mitsumi gitu sih Sosuke Hai coba ya Mas gua gua masih agak bingung sih terkait dengan sosuke ini ya karena Hai kalau dia sih Soda yang waktu itu sih ya yang kata dia salah paham itu sih udah udah jelas sih dia tuh kayak nggak mau Mitsumi itu salah paham gitu ya Oke nih dedeka ya Hai pilih gua kena temennya ini ya kan Oh sana Najimi tiba-tiba datang ya osana Najimi oke ya Ayo cari tahu ya 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 dikirakan sosok kan enggak seperti itu kan oh iya ada dengar Bitsumi ya jadi memang masih suka sama sosok ya si sama namanya si Ega Syirah oke oke dikutin enggak nih iya Ega Syirah oh Naocan Naocan ikut juga ini Naocan pasti cowok cowok iya Ega Syirah Naocan dibanggilnya Bibi sih jadi khawatir lah takutnya si Bitsumi itu dipermainin gitu sama cowok-cowok terkenal tampan gitu panas ya ini literally ngedate gak sih istilahnya ini pada jelas banget iya haha ini ini Terima kasih telah menonton! 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 Oh udah punya adik ototo tiga tahun Oh masih kecil Oh gua ngerti nih kayaknya orangtuanya something sih kayaknya ya mungkin cerai kali dan kira adiknya yang kecil itu kemungkinan mungkin dititipin ke cerai atau enggak eh meninggal makanya ibunya terkadang adanya tuh dititipin ke neneknya kayaknya mungkin ya soal hidup ada begitu pagi menghibur ibunya kan dia jadi artis Hai kapal hahaha hebat sumi ya Oh Oh ah dia beli kah Oh kayaknya Oke iya Bitsumi baik Bitsumi ya Ya gue jadi penasaran sih terkait dengan keluarganya Sosuke sih ya udah pernah kesini artinya dia nggak pernah diajak dong artinya kenapa Oke gede jadi artis kali ya jadi sibuk mungkin nggak ada waktu buat keluarga juga atau bagaimana panas dan sepatu eh sesuatu sepatu harus sesuatu ya udah main iya oke 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 iya hahaha saya sih Bitsumi juga santai banget ya gila udah bener bye-bye temanan gini ya lucu aja iya Ega Shira Terima kasih telah menonton 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 Oh iya 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 Okay teman sejati iya sih oke oh ini siapa nih temu ketemuan di tempat biasa siapa tuh kata-kata sih dikit-dikit apakah si Ririka atau ayahnya siapa itu oh Ririka ya oke selamat menikmati oke oh ini kayak mulai nih oh skandal skandal oh oh jadi kayak dia itu merasa bahwa di gara-gara Sosuke dia itu jadi punya rumor buruk gitu loh yang dibilangin sama si Ega Syira oke iya jadi saya itu kayak punya kontrol terhadap Sosuke lah nah kan oh oke oke gue ngerti ya itu menarik sih gue cukup nasar ya jadi skandal itu terkait dengan ini yang yaitu Pesta itu loh yang tadi dibilangin sama si Ega Syira iya iya Ega Syira ikut akhirnya ya takut-takut lucu aja hah gila ya ini bisa dibilang semakin serius ya berarti istilahnya di masa lalu berarti si Sosuke sama Ririka gitu ya mereka itu kayak terlibat skandal cuy dan yang kena skandalnya itu adalah si Ririka makanya kenapa kan tadi kalau misalnya lu inginkan Ega Syira kan punya banyak rumor ya termasuk tadi kayak emm pernah ngerasain minuman keras pas pas kelas 6 SD apa tadi ya kalau gak salah gitu ya minuman keras atau apa tadi ya gue lupa jadi istilahnya emm apa namanya semua itu ya gara-gara si Sosuke gitu karena Sosuke punya circle artisnya mereka gitu ya nah mungkin si Ririka mungkin akhirnya ngikut karena Sosuke ada disitu gitu ya jadi ya Kak semua rumor buruk dan skandal tadi itu akhirnya ya bisa dibilang menurut si Ririka itu adalah salahnya si Sosuke udah menarik sih berarti bukan dalam konteks mungkin mungkin ada ya konteksnya dimana kayak mungkin si Ririka pun juga suka sama Sosuke dan dia menggunakan rasa bersalahnya Sosuke ya terkait dengan apa yang terjadi sama dia dulu gitu ya untuk ya bisa apa namanya ya terus bersama-sama Sosuke gitu jadi dia itu gak mau ngebiarin Sosuke itu bahagia lah intinya selama ya semangat gagal Sosuke itu hidupnya jika begitu kan oke bisa oke ya itu tadi ya untuk episode ke delapan dari skip to lower ya itu tadi untuk episode ke delapan dari skip to lower gitu ya jadi ya episode ini bisa dibilang cukup menarik banget ya terlebih tadi di akhir-akhir dimana kita di reveal ya terkait dengan apa namanya hubungan ya diantara Ririka sama Sosuke yang dimana mereka itu adalah Osana Najimi atau teman masa kecil gitu ya dan kemungkinan sih itu ya Osana Najimi itu apa namanya ya digambarkan ya karena memang mereka itu satu industri kali ya atau sama-sama entertainment gitu ya jadi sama-sama artis lah bahasanya gitu ya dan apa namanya jadi dulu itu ternyata si Sosuke sama Ririka ya gue gak tau Ririka doang atau Sosuke juga gitu ya mereka mereka berdua ini terkena skandal nah skandalnya itu adalah yang tadi disebut sama Ega Shira waktu pada saat dia nyari tau ya terkait dengan apa namanya masa lalu daripada si Ririka gitu ya rumor-rumornya lah bahasanya jadi emang rumor-rumornya itu punya apa namanya reputasi daripada Ririka itu bisa dibilang pas dulunya itu emang jelek banget yang padahal kenyataan itu emang gak seperti itu dimana memang kalau kita lihat tadi dari adegannya ya jadi si Sosuke itu punya kayak teman dia sendiri tuh punya circle dia sendiri nah akhirnya si Ririka itu gak sengaja ada di sana jadi akhirnya posisinya adalah ya Ririka kena imbasnya gitu ya kena imbas daripada skandal itu padahal dia gak ngapa-ngapain itu cuma ikut si Sosuke doang nah makanya sampai sekarang dia itu ngerasa ya si Ririka ngerasa bahwa ya semua reputasi dia hancur dan lain-lainnya tadi gitu ya itu semua itu gara-gara Sosuke meskipun ya dia untung sekarang tetap bisa jadi model gitu ya tapi ya apa-apa dia masih apa-apa ya masih mungkin masih belum bisa memaafkan Sosuke gitu ya atau kayak gimana atau mungkin ya dia menggunakan rasa bersalahnya Sosuke tadi ya untuk bisa terus mengekang Sosuke gitu ya makanya kenapa dia itu apa namanya gak seneng tadi ya ketika si Sosuke itu dekat sama Mitsumi dan akhirnya kayak mulai kayak seperti anak ladan gitu ya jadi kayak mungkin dia gak mau lah kadang-kadang dia mungkin pengen Sosuke itu ya buat dia doang gitu loh dia tuh bukan-bukan ini dia gak mau si Sosuke ini berubah lah intinya gitu mungkin ya tapi gue gak tau mungkin nanti gue bakal lihat lagi ya episodenya karena itu menarik banget sih istilahnya gitu untuk Egashira sendiri dia juga ngerasa bahwa ya dirinya itu memang seperti orang-orang yang iri sama Yuzuki gitu ya dan seperti yang apa yang di episode sebelumnya si Egashira memang berjuang agar dia itu gak merasa direndahkan gitu ya agar dia itu bisa tadi mendapatkan pria berspesifikasi tinggi gitu ya spek anjing spek tinggi gitu ya terus apa namanya makanya itu kayak terkasih Naocan langsung ngeliat ya oh pakai blush yang paling baru terus trendy-trendi yang paling baru yang artinya emang si siapa namanya Egashira ini emang emang berusaha keras gitu ya untuk terus mengikuti trendy-trendi agar dia itu gak berasa direndahkan gitu loh makanya dia berjuang juga gitu loh ini mirip-miripin seperti Yuzuki tadi ya dimana kan dia waktu pas dulu kan tadi di flashbacknya ya eh perspektif pasti sama si Yuzuki bahwa dulu itu dari sekolah konferensif gitu ya gue gak tau sekolah konferensif itu apa tapi inggras dia itu bilang gak punya temen yang bener-bener deket lah waktu dulu gitu ya karena emang Yuzuki ini kan spesifikasi si cewek tinggi gitu ya kalau kita ngegambarin dari kata-kata Ega Syirah gitu cewek yang berspesifikasi tinggi jadi apa namanya mungkin orang-orang itu pada iri sama dia gitu ya terus bla 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 gitu jadi bisa dibilang orangnya bener-bener mau temenan sama Yuzuki itu jarang gitu makanya dia bersyukur ya si Yuzuki dia itu masuk ke sekolah ini gitu ketemu sama temen-temennya yang sekarang kayak gitu jadi di awal juga si Sosuke sama Yuzuki ini mereka berdua ini bisa dibilang kencan gitu ya di kebun binatang gitu nah terus si apa namanya si Sosuke ini keluarganya dia yang bikin gue penasaran nih masih juga kayak apa namanya keluarganya dia ini kayaknya something sih feeling gue dimana kayak dia itu pas ngomongin adeknya yang umur 3 tahun dia tuh ngerasa kayak ngerasa kayak aneh gitu loh kayak gak mau cerita gitu kesannya terus kira waktu pada saat dia ngeliat boneka yang waktu itu pernah dikasih sama si adeknya gitu ya yang dipunya sama adeknya terus dia kayak ngerasa kayak apa mungkin dia gak mau ngasih hadiah itu ke adeknya gitu loh nah itu apakah mungkin gitu ya apakah mungkin keluarganya Sosuke ini pecerai gitu istilahnya antara cerai atau apa namanya antara cerai atau dulu itu mungkin atau mungkin dia itu sebenarnya iri gitu ya sama mungkin sama adeknya gitu ya karena mungkin disayang sama ayahnya mungkin sama ibunya mungkin gitu ya jadi mereka bertiga itu mungkin bahagia sendiri dan Sosuke kayak ditinggal sendirian gitu loh mungkin karena ya mungkin karena waktu pada saat dia jadi artis gitu ya tapi kan kalau bisa kita ngeliat dari flashback nya tadi yang cuma kayak sebentar tadi yang kata terkait dengan boneka itu si Sosuke udah gede terus ada aja ada disitu kan artinya apa namanya ya Sosuke itu apa ibunya tadi masih hidup berarti ya ibunya atau siapa tadi gue lupa sih ibu tadi yang ngomong diberesin lagi itu siapa dah tadi nanti gue liat lagi ya ibunya masih hidup dong ya istilahnya tapi ya itu bikin gue penasaran sebenarnya apa yang terjadi sama keluarganya si Sosuke gitu ya dan mungkin aja ya kalau mood gue kayak cerai sih kalau mood gue kayak broken home mau ibunya dead tapi yang broken home mungkin dan akhirnya apa namanya dia itu masih agak canggung nih sama adeknya gitu ya karena apa ya memang terpisah atau mungkin kayak dia apa ya i don't know menis lain mungkin ya kita lihatlah nanti baka gimana gitu ya jadi sekitah untuk episode ke 8 dari skip to lover terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe dan nyalakan juga notifikasinya oke sampai jumpa di episode berikutnya episode ke 9 kayak gitu oke sekitanya terima kasih bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax